Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Namo buddhaya Salam kejubajikan Tabesalamat Lino nalatai Salam sujud karine malempang Adil kata lino Bacuramin Kasaruga basenga kejubata Arus 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 Perkenalkan nama saya Hana kali wahi umi Saya pengajar di SMA Negeri 2 Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Kali ini saya ingin berbagi praktik baik Tentang pembelajaran yang telah saya lakukan Dengan judul Peningkatan pemahaman berbahasa Jepang Dengan komik Poster komik Saya menemukan bahwa Kurang lebih 60% siswa di kelas 11 Masih memiliki kesulitan Dalam pembelajaran bahasa Jepang Umumnya mereka masih kesulitan Untuk menuliskan Dan juga membaca kalimat Yang menggunakan huruf Jepang Hal ini disebabkan karena Bahasa Jepang menggunakan huruf Hiragana dan juga katakana Yang tentunya berbeda dengan huruf Yang biasa mereka gunakan sehari-hari Dan bahasa Jepang juga Baru mereka dapatkan pada kelas 10 Sehingga untuk meningkatkan pemahaman mereka Maka diperlukan lembar kerja Ataupun latihan-latihan yang bertujuan Untuk meningkatkan pemahaman Peningkatan kemampuan mereka Sebagai guru Saya ingin berpunyai saya memiliki Suatu media pembelajaran Yang dapat mereka gunakan Untuk meningkatkan kemampuan Berbahasa mereka Dengan menggunakan aplikasi Yang telah mereka ketahui Saya menemukan tantangan Antara beberapa siswa Masih belum bisa Menuliskan huruf Jepang dengan tepat Terlebih bila ada kosa kata rangkap yang muncul Penggunaan kata bantu Atau partikel dalam kalimat Juga terkadang mereka masih Belum tepat Dan terkadang ada jam-jam tertentu Yang single di kelas menjadi tidak stabil Untuk mengatasi kendala tersebut Saya melibatkan kepala sekolah Wakil kepala sekolah Wali kelas Orang tua dan murid itu sendiri Untuk menghadapi tantangan Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah Wakil kepala sekolah Dan orang tua murid Saya memohon izin kepada kepala sekolah Dan wakil kepala sekolah Bidang kurikulum untuk kegiatan pembelajaran Bahasa Jepang yang saya ampuh Dimana murid-murid diperkenankan Untuk menggunakan hp dan fasilitas wifi Selama kegiatan berlangsung Saya juga berkoordinasi dengan orang tua murid Berkaitan dengan penggunaan hp pada jam pelajaran Dan meminta murid membawa hp yang telah terisi dengan paket data Agar pembelajaran berdiferensiasi ini Dapat terwujud dan mengakomodir Semua kebutuhan belajar siswa Karena dari data yang saya miliki 50% siswa di kelas saya Memiliki tipe belajar kinesthetik 40%nya tipe visual Dan 10%nya tipe audio Maka saya membuat sebuah template Tentang komik Poster komik di aplikasi Canva Kemudian saya membagikan template tersebut di Google Classroom Nah disini saya memberikan petunjuk Tema dan beberapa gambar-gambar Yang dapat mendukung Bagaimana mereka untuk pembuatan komiknya Sesuai dengan kreasi murid Dari template yang saya bagikan ini Saya tidak memberikan akses edit Tetapi saya hanya bisa memberikan akses melihat Sehingga siswa-siswi nanti dapat membuat salinannya Nah disinilah nantinya yang akan menghasilkan suatu produk Yang memiliki konten yang berbeda-beda Sesuai dengan kemampuan mereka Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini Akan nampak dalam konten yang dihasilkan oleh peserta didik Sebanyak 18 murid yang ada di kelas saya Saya bagi menjadi 9 kelompok secara heterogen Dimana masing-masing kelompok telah tersedia HP dan paket data Murid-murid telah memiliki akun Canva Dan juga memiliki pemahaman yang baik Telah tersebar di masing-masing kelompok tersebut Dampak dari aksi yang saya lakukan adalah Terciptanya pembelajaran yang bermakna Menyenangkan dan tentunya kolaboratif Dengan memanfaatkan aset yang telah tersedia Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai Dan mampu menyebatani kesenjangan belajar antarsiswa Hasil dari POMIC ini efektif terlihat dari beberapa siswa Yang mengumpulkan tugas tersebut di Google Classroom Kemampuan mereka telah berkembang Dan dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki Dan dengan POMIC ini Semua kebutuhan gaya belajar mereka dapat terpenuhi Bahkan ada yang sudah memperhatikan percakapan di kelas Dengan menggunakan template yang ada Selamat pagi Setelah pelaksanaan pembelajaran Murid-murid memberikan respon positif Terhadap aktivitas belajar yang dilakukan Murid-murid juga dapat berlatih kembali Dengan template POMIC yang telah dicetak Harapannya dengan adanya template yang telah dicetak tersebut Maka mereka mampu berlatih lebih sering di kelas Bersama rekan-rekannya Sehingga mereka semakin terbiasa Untuk menguliskan dan mengucapkan Kalimat-kalimat bahasa Jepang secara tepat Keberhasilan inovasi ini didukung adanya komunikasi yang baik Dengan pihak sekolah dan orang tua murid Serta kerjasama yang baik dengan murid-murid Dari persiapan hingga pelaksanaan pembelajaran Berikut adalah praktik baik yang telah saya lakukan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!